Akademika, mari kita membuka mata kita pada suatu kenyataan yang menarik, dan mungkin belum diketahui oleh banyak siswa, penelitian adalah cikal bakal dari setiap mata pelajaran yang kita pelajari. Tidak peduli di mana kita berada, belajar adalah tentang mengeksplorasi dan memahami dunia di sekitar kita. Namun, di balik proses pembelajaran ini terdapat upaya gigi para ilmuwan, peneliti, dan ahli yang telah mengabdikan diri untuk menemukan kebenaran dan memahami fenomena kompleks. Penelitian adalah pilar utama yang membentuk mata pelajaran, memberikan landasan bagi pengetahuan, dan menginspirasi kita untuk terus belajar, meskipun di luar ruang kelas sekolah. Lalu, adakah mata pelajaran atau sebuah ilmu yang tidak melalui proses penelitian? Tidak ada ilmu yang sah dan valid tanpa melalui proses penelitian. Penelitian adalah fondasi dari metode ilmiah, di mana pengetahuan diperoleh melalui pengumpulan data, analisis, dan interpretasi berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Penelitian memainkan peranan penting dalam memahami dunia dan fenomena di sekitar kita, dan merupakan cara untuk menguji kebenaran klaim atau hipotesis, rumor, pertanyaan mengapa dan kenapa, pertanyaan kok bisa, dan pelbagai pertanyaan yang mengusik benak kita atau munculnya ketidakpercayaan akan sesuatu. Dalam ilmu pengetahuan, penelitian adalah proses yang sistematis dan terdokumentasi, yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan baru, memahami fenomena alam dan sosial, memecahkan masalah, atau menguji teori. Maksud terdokumentasi di sini adalah, semua yang kita lakukan tercatat, terekam, dan dapat menjadi bukti yang menjadi pegangan kita, jikalau ada orang yang meragukan penelitian kita. Penelitian, memberikan dasar bagi pembangunan teori baru, pengembangan teknologi, pemahaman tentang perilaku manusia, dan banyak bidang lainnya. Jadi, jika suatu saat nanti, akademika melakukan penelitian dan apa yang akademika temukan itu adalah sesuatu yang baru, yang merubah isi dari mata pelajaran yang dipelajari saat ini. Jika apa yang akademika temukan valid, maka isi dari mata pelajaran itu akan mengalami perubahan sesuai dengan temuan baru yang akademika temukan. Dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu alam, ilmu sosial, kedokteran, teknologi, ekonomi, dan humaniora, penelitian adalah metode utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tertentu. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan akan stagnan dan tidak akan bisa berkembang. Maka dari itu, jangan pernah cukup belajar pada satu buku. Belajarlah dari berbagai macam buku, dan cobalah untuk memerhatikan kejadian-kejadian di sekitar kita. Pikirkan apakah apa yang dikatakan dalam buku itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Namun, penting untuk akademika pahami, bahwa penelitian harus dilakukan secara kritis, objektif, dan mematuhi standar ilmiah yang ketat. Termasuk penggunaan metode penelitian yang tepat, pemilihan sampel yang representatif, pengumpulan data yang akurat, analisis yang cermat, dan interpretasi yang objektif. Dalam penelitian, juga penting untuk mempertimbangkan faktor etika, seperti perlindungan hak-hak subjek penelitian dan penggunaan data dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, semua yang kita lakukan harus didokumentasikan, sehingga ketika penelitian kita diuji prosesnya, apa yang sudah akademika lakukan sudah benar-benar memenuhi standar penelitian ilmiah. Jadi, tidak ada ilmu yang sah dan dapat diakui tanpa melalui penelitian. Tidak ada mata pelajaran yang akademika pelajari, tanpa melalui proses penelitian. Penelitian adalah pilar utama dalam metode ilmiah, dan merupakan fondasi bagi kemajuan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Mulai sekarang, ayo kita bangun jiwa kritis kita, untuk terus melakukan penelitian. Karena Indonesia sedang membutuhkan banyak peneliti untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dalam ilmu pengetahuan.